Seminar Tengku Buang Asmara Sempana Hari Pers Nasional Provinsi Riau ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kepali Deras Pariwisata, Tim TP2GD Wan Idris dan Rida Kaliamsi, tokoh sastrawan Melayu sekaligus menjadi narasumber pada seminar Tengku Buang Asmara serta Riza Pahlevi. Tuan Rida Kaliamsi secara virtual menceritakan sejarah panjang tentang sosok perjuangan Sultan Abdul Jalin Muzafarsa atau dikenal dengan Tengku Buang Asmara yang namanya tidak asing lagi bagi masyarakat Siak Provinsi Riau. Di mana Sultan Abdul Jalin Muzafarsa atau Tengku Buang Asmara diceritakan pernah berperang melawan pasukan Belanda di Selat Guntung. Abdul Jalin Muzafarsa atau Tengku Buang Asmara ini yang masa pemerintahnya di 1816 berlama-lama 14 tahun. Dalam sejarah kerajaan siap, seri berat-berat-berat yang berlama-lama 14 tahun, Tengku Buang Asmara ini adalah Sultan yang tak bisa ditunjukkan oleh Belanda. Tengku Buang Asmara ini adalah Sultan yang tak bertanggungan oleh Belanda. Itu kalau Belanda itu jarang ada Sultan yang bertundukkan. Tapi ini seorang Sultan yang tak bisa ditundukkan. Sudah berkoba bertanggungan tapi tidak bertanggungan dengan Sultan yang tak bertunduk. Hal senada juga diceritakan oleh narasumber Riza Pahlevi tentang Tengku Buang Asmara yang dikenal sebagai Sultan yang sangat pemberani dan tidak takut terhadap Belanda. Bagaimana Tengku Buang ini ciprahnya sebagai Sultan siap yang kedua. Saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa ada dua fase. Dalam kepimpinan Tengku Buang Sultan Muhammad Abdul Jalir Muzafarsa ini, ada dua fase dalam hubungannya dengan kompeni, hubungannya dengan DOC di Belanda. Selain itu menurut Tuan Rida Kaliamsi dan Riza Pahlevi, setelah membaca sejarah dan mengumpulkan data-data tentang Tengku Buang Asmara, maka sangat layak jika Tengku Buang Asmara dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Sehingga diharapkan pengusulan Tengku Buang Asmara dapat menjadi tonggak penting adanya pengakuan kultural bagi riau selain dikenal dengan kekayaan minyak bumi dan sejarah. Tim Liputan mengabarkan.